Berkenaan dengan spoilage ini, satu hal yang mesti dipertimbangkan manajemen adalah dalam hal menentukan berapa yang dipandang sebagai normal dan berapa yang abnormal. Karena kalau kita minta supervisor yang menentukan, maka dia akan berusaha memasukkan lebih banyak unit sebagai normal karena akan mengurangi jumlah yang akan dilaporkan sebagai abnormal spoilage yang langsung menunjukkan kerugian. Nah, di sini manajer perlu menekankan bagaimana mendapatkan persentase normal spoilage yang tidak bias dan juga tingkat penyelesaiannya, karena ini dapat dipermainkan oleh manajemen agar mereka bisa mendapatkan bonus atau akan memperoleh penilaian kinerja yang lebih baik. Setelah kita menghitung berapa yang masuk finish good, berapa yang masuk ke loss, maka tinggal kita buat jurnalnya. Khusus di Hongen, setiap kerusakan atau abnormal itu akan dicatat sebagai loss. sepeda dengan di Carter itu dapat dimasukkan ke factory overhead sepanjang ketika menentukan rate dari factory overhead, jumlah yang normal itu dimasukkan sebagai perhitungan rate yang abnormal tidak. Jadi di sini kalau sudah bertangkatnya tinggal kita jurnal untuk ke barang jadi atau ke proses berikutnya, kita dapat finish good, credit work in process, lalu untuk yang rusak abnormal, kita catat sebagai loss, mengurangi work in process. Silahkan mengerjakan eksersis 23 dan 24 untuk dapat memamil wayback terkait dengan jurnal entries. Kerusakan itu dapat terjadi pada berbagai tahapan proses produksi, tetapi biasanya baru ditemukan pada titik pemeriksaan. Nah, dalam hal ini maka cost dari spoil unit biasanya sebesar semua pengeluaran biaya sampai pada titik pemeriksaan tadi. Dalam contoh kita sebelumnya, karena diperiksa pada akhir proses, maka dianggap sudah selesai 100%. Tetapi tidak selalu begitu. Apabila pemeriksaannya pada tingkat 50%, maka costnya ya pada tingkat penyelesaian sebesar 50%. Dalam kasus tadi, kita menentukan normal dan tidak normal di akhir proses berdasarkan kriteria tertentu. Tetapi bisa saja dalam suatu proses ditemukan ada kerusakan yang abnormal, misalnya pada satu mesin di tengah-tengah perjalanan produksi. Nah, dalam hal ini karena itu abnormal, maka kita dapat berhitungkan secara khusus terpisah dari penentuan yang tingkat kerusakan normal tadi, yang total dikurangi normal. Jadi memang benar-benar terjadi karena situasi khusus, dia tidak normal, maka kita identifikasi costnya pada saat itu berapa, dan langsung kita hitung sebagai kerusakan tidak normal. Nah, apa implikasi dari tingkat inspeksi tadi terhadap perhitungan kerusakan normal dan abnormal? Mari kita lihat pada contoh berikut. Jadi kita coba kasus kita tadi, inspeksinya kita lakukan kalau dalam kasus pertama pada tingkat 20%, pada kasus kedua pada tingkat 50%, dan pada kasus ketiga pada tingkat 100%. Yang 100% sudah kita bahas, kita dapat abaikan, seperti kita ketahui tadi, ada 1.500 dalam proses, 8.500 mulai diproduksi, 7.000 selesai, karena diperiksa di akhir berarti tingkat kerusakan normal berdasarkan angka yang selesai tadi atau 7.000, dalam hari ini 700, sehingga yang tidak normal 300. Bagaimana pada tingkat penyelesaian 20% pemeriksaannya? Nah, di sini kita lihat, apakah working process sudah diperiksa atau belum pada berikut sebelumnya? Jadi, kerusakan itu berasal dari start date. Dari start date ini ada 1.000 yang rusak, berarti yang sudah lewat pemeriksaan tidak rusak adalah 8.500 dikurangi 1.000. 8.500 dikurangi 1.000. Dan tingkat kerusakannya yang normal 10%, sehingga normal spoilage 750, abnormalnya 1.000 dikurang 750-250. Pada tingkat 55% bagaimana? Pada tingkat 55%, work in process beginning sudah diperiksa, karena 60%. Yang start date dan finish 100% sudah diperiksa. Work in process ending 50%, belum diperiksa. Berarti yang belum diperiksa adalah yang start date dikurangi 1.000 yang rusak, dikurangi 1.000 yang di ending, sehingga totalnya hanya 5.500 yang diperiksa. 10% dari itu 550, sehingga yang abnormal spoilage 450. Jadi, perbedaan perhitungan fisik dapat menentukan berapa jumlah normal sama abnormal spoilage yang akan diperhitungkan. Dan nanti akan juga mempengaruhi bagaimana menghitung unit costnya. Karena tadi, sesuai dengan tingkat penyelesaiannya. Misalnya, dalam kasus kita di sini, ditemukan pada tingkat pemeriksaan 20%. Ini unit fisiknya, kemudian 7.000 selesai, lalu normal spoilage seperti perhitungan sebelumnya 750. unit equivalentnya untuk bahan 100%, untuk conversion hanya 20%, karena diperiksa pada titik 20%. Lalu abnormalnya juga sama, yang lainnya 100% sama. Sehingga kita menemukan perhitungan untuk unit equivalent yang berbeda, yang nantinya akan membuat unit costnya juga perhitungannya berbeda. Jadi, dalam hal pemeriksaannya, itu pada persentase klenter itu, lihat, yang diperiksa produk yang mana. Apakah working process awal juga belum diperiksa, baru diperiksa periode ini. Yang barang jadi, sudah pasti diperiksa. Yang barang jadi, sudah pasti diperiksa. Tapi, apakah komponen dari working process awal diperiksa periode ini atau periode sebelumnya. Kalau diperiksa periode ini, akan masuk perhitungan tadi, unit yang baik. Lalu, juga pada akhirnya, working process ending. Apakah tingkat penyelesaiannya sudah melewati tahapan pemeriksaan. Kalau sudah, dia juga masuk unit yang baik, nanti akan menentukan berapa angka dari kerusakan normal. Untuk lebih memahami, terkait dengan titik-titik pemeriksaan, lalu perhitungan untuk unit kerusakan normal, abnormal, dan unit equivalent. Silakan pelajari question 9, problem 35, problem 32, 39, horngun pub 18. Sekarang kita bahas bagaimana spoilage pada job costing. Di sini kita ada contoh, The Whole Machine Shop, ada 5 aircraft dari job sebanyak 50 aircraft yang spoiled. Nah, cost untuk seluruhnya, 50 tadi sebelum inspeksi, itu 2 ribu per part. Sementara untuk yang spoilage tadi, diketahui, nanti dapat dijual, net disposal value-nya sebesar 600. Nah, bagaimana kita memperlakukannya? Pada tahap pertama adalah, apabila itu merupakan spesifik dari job, maka kalau itu spesifik dari job, akan disposal value-nya akan kita keluarkan, mengurangi total produksi sebanyak 3 ribu, yaitu 5x600, kita masukkan material kontrol, sekarang bisa dijual nanti, berdasarkan net disposal value-nya, mengurangi working process biaya produksi. Tapi perlu diingat, ini mengurangi biaya produksi, tetapi unit yang jadi pun berkurang, karena tadinya 50 hanya 45, sehingga unit cost-nya akan bertambah lebih banyak, atau sebanyak cost normal 700 ini akan menambah unit cost yang sejumlah 45 unit tadi, yang pada 2 ribu, sehingga yang tadinya seharusnya 2 ribu per unit, sekarang menjadi 2.155. Ini apabila spesifik job. Apabila dia tidak ke spesifik job, maka itu akan dicatat sebagai factory overhead, dia masuk ke factory overhead control, 300 yang masuk materials controls, dan work-in process endingnya akan dicatat 10 ribu. Dalam hal normal spoilage berlaku untuk semua job, bagaimana pengaruhnya terhadap unit cost? Unit cost-nya akan dimengaruhi melalui penentuan overhead rate, karena di dalam overhead rate ada normal spoilage cost yang akan disebarkan ke seluruh pekerjaan tadi dengan menggunakan overhead allocation. Misalnya dalam kasus ini, misalnya dalam satu bulan itu diperkirakan menghasilkan 140 unit yang baik, dan asumsikan overhead tadi untuk yang kerusakan normal 7 ribu, jadi 7 ribu ini akan dialokasikan ke 140 unit yang baik, 50, kemudian 50 untuk ke good unit, dan overhead nanti yang dialokasikan ke 45 unit yang ini, yang produk yang sebelumnya tadi, itu akan menjadi 50 x 45 tambahan overhead rate yang 50 ini dari kerusakan normal, sehingga nanti total cost-nya akan sejumlah 92, 2,50, yang dari 2 ribu kali 45 ditambah 2,50 sehingga cost per good unit-nya 2,50. Ini contoh akibat dari adanya normal spoilage yang kita masukkan ke FOA. bagaimana kalau abnormal? Kalau abnormal mirip dengan tadi yang model normal tapi ke semua unit, cuman di sini bukannya ke FOA control, tapi masuk ke loss of abnormal spoilage. Jadi itu bedanya, yang lainnya perhitungannya sama. kemudian kita lanjutkan untuk yang rework. Rework, itu berarti ada barang yang kurang baik, tidak memulai standar, dikerjakan ulang sehingga memulai standar. Tentu saja yang pasti ada tambahan biaya. Asumsikan misalnya, whole machine tadi, yang 5 spoil tadi dikerjakan. Jadi sebelumnya, untuk yang 5 unit tadi, jurnal entry untuk cost-nya yang 5 kali 2 ribu sebagai berikut. Jadi untuk material 4 ribu, untuk wages 4 ribu, untuk 2 ribu. Sehingga total cost dari unit yang di rework itu sebelum di rework 10 ribu. Lalu kemudian ada pekerjaan tambahan dengan total biaya 3 ribu 800 atau rework tadi. Dari material 800, dari overhead 1 ribu, kemudian wages 2 ribu. Ini kita catat, kita masukkan, kalau dia specific jobs, berarti nanti ke specific jobs. Kalau dia common ke semuanya, berarti kita masukkan ke manufaktur yang overhead. Kalau itu karena abnormal, maka kita masukkan loss from abnormal reward. Akutansi scrap, untuk job order costing, itu tidak ada beda antara specific maupun yang untuk semua job. Sama. Tapi dua hal yang mesti diperhatikan, pertama adalah aspek dari akutansi scrap tadi untuk pengendalian, untuk memastikan bahwa scrap tidak disalahgunakan dan bagaimana inventory costing scrap tadi mempengaruhi operating income. Jadi dua hal yang harus diperhatikan. nah biasanya kita lihat kapan kita akan mengakui scrap tadi, barang-barang yang potongan-potongan yang tidak terpakai tadi. Yang pertama, kita akui pada saat penjualan. Nah, kalau diakui saat penjualan, maka kita lihat, scrap tadi akan kita catat pada saat penjualan. Jadi ketika barang dikembalikan ke gudang, cukup dicatat di gudang saja, tetapi secara akutansi baru dicatat ketika ada penjualan. Scrap revenue, cash, atau code resuable. Kalau dia spesifik ke ini, ke job tertentu, itu bisa digunakan untuk mengurangi cost dari job tadi. Jadi di sini tidak ke scrap revenue tapi mengurangi walk-in proses untuk job tertentu tadi. Kalau common semua, maka kita bisa juga mencatatnya dengan memasukkan mengurangi factory overhead control. Jadi bisa pada saat penjualan mengurangi produksi dengan cara mengurangi cost of production walk-in proses atau mengurangi factory overhead apabila itu memang common atau berlaku untuk semua bukan untuk spesifik produk. cara lain adalah diakui pada saat scrap dihasilkan. Nah, dengan cara ini maka ketika dihasilkan kalau dia itu untuk spesifik job langsung kita akui sebagai material masuk sebagai material untuk scrap ya, scrap material kreditkan walk-in proses. Kalau common berarti kreditnya ke manufacturing overhead. Kemudian nanti ketika dijual kita debit cash score pada materials control. Nah, itu secara keseluruhan ya, materials tadi. Tetapi bisa juga materials yang scrap ini tidak dijual tetapi digunakan kembali mungkin bermanfaat untuk proses produksi berikutnya. Misalnya belakangan ini Nike menjual sepatu yang bahannya dari bahan-bahan bekas pakai dari produk yang lainnya namanya space hippie. Nah, berarti scrap tadi bisa digunakan maka dimasukkan lagi ke walk-in proses sebagai bahan biaya untuk produksi barang. Untuk memahami job order costing spoilage rework sama scrap silakan kerjakan question 11-15 exercise 28-29 dan 30 problem 26-37-38 dan 40 buku Hongern chapter 18 Pada bagian appendix buku ini kita membahas apabila standar costing yang digunakan jadi kita ambil contoh disini untuk kasus NCU tadi standar cost untuk direct material 8,5 conversion cost 10,5 jadi kalau kita aplikasikan kepada beginning inventory ada 1500 dengan tingkat penyelesaian bahan 100% dan tingkat penyelesaian conversion 60% maka perhitungan total manufacturing cost pada standar costing adalah direct material 1500 dikali 8,5 kemudian conversion cost 900 dikali 10,5 karena unit equivalent nya 900 nah dalam pendekatan standard costing ini jauh lebih mudah karena unit cost nya sudah diketahui jadi kita tidak perlu fokus pada perhitungan unit cost kita cukup fokus pada perhitungan fisik unit dan equivalent unit ingat tadi berarti kita harus memperhatikan berapa normal spoilage berapa abnormal nya lalu kita juga pertimbangkan apakah itu 5O atau weighted average dalam hal ini kita menggunakan 5O post inverse out jadi disini nanti perhitungan unit equivalent nya sedikit berbeda itu saja yang harus diperhatikan nah nanti tahap berikutnya ketika membuat kita tidak perlu menghitung unit cost karena unit cost nya standar jadi tinggal kita masukkan saja working process berdasarkan biaya standarnya cost edit berdasarkan biaya standarnya dapat angkanya per unit nya juga standar semua lalu kita hitung cost of unit completed started and completed ini working process beginning ditambah cost edit semuanya standar pasti akan sama lalu started and completed standar normal spoilage pakai cost standard abnormal spoilage juga pakai cost standard dan pada akhirnya working process sudah baik cost standar jadi ini lebih sederhana karena tidak perlu menghitung cost per unit untuk direct material sama conversion menggunakan biaya standar silahkan kerjakan exercise 27 Horngen chapter 18 untuk memahami bagaimana proses costing ketika ada spoilage dengan menggunakan biaya standar selamat belajar kemudahan